Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore atau malam dimanapun kawan-kawan berada Semoga dalam keadaan sehat yang lagi sakit segera diangkat dan disembuhkan dari penyakitnya Amin amin ya robal alamin Buat kawan-kawan yang baru bergabung selamat datang di channel ini dan yang telah subscribe Terima kasih telah kembali menonton Amin 1 menuju MXGP of Indonesia di roket motor sirkuit Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Parat Event yang kita tunggu-tunggu langsung saja kita bermanuver di atas area sirkuit Samota Kita akan melihat langsung Panggung atau main stage Dari Don't Kill Music Melihat stand-stand UMKM di lapangan depan panggung Atau main stage Sirkuit Samota Di antara gate 1 dan gate 2 serta keseluruhannya melihat indahnya suasana sore hari di kawasan Samota dengan sunset Inilah panggung atau main stage koncer Don't Kill Music Di mana akan menampilkan musisi lokal yaitu grup Sambawa, Denny Project, Amtenar dan lain-lain Kemudian dari nasional ada seleng, Denny Cagnan hingga internasional Kalau saya tidak salah itu ada musisi dari Australia yang akan manggung di sini Tepatnya 24 hingga 26 Juni mendatang Jadi gantiannya Nah sop ini mereka semua ini tidak di dalam satu hari Misalnya Sambawa dan Denny Project itu berbeda hari Kemudian juga Amtenar dan Sleng dan juga Denny Cagnan itu berbeda hari Main stage yang membelakangi laut Sehingga para penonton yang berada di kawasan dapat dengan langsung melihat sunset saat konser berlangsung Serta akan hadir tim Jupiter Yaitu tim akrobatik dari TNI AU yang akan melakukan atraksi manufir Menggunakan pesawat tepat di atas para penonton Di atas kawasan sirkuit roket motor Samota pada acara pembukaan nanti So ini akan meriah Segera tiketnya Terpisah Komandan lapangan MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022 Ridwan Shah Mengatakan tanggal 23 Juni 2022 seluruh logistik kru dan pembalap sudah berada di Samota Sedangkan khusus untuk logistik saat ini semua sudah sampai dan sedang disimpan di Pelabuhan Badas Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Bia Cukai Saat seluruh kru dan pembalap sampai di Sumbawa Berarti hari ini Esop 23 Juni seluruh logistik kru dan pembalap sudah berada di Samota Kemudian untuk penginapan para pembalap ofisial dan tamu luar negeri Sudah disiapkan 6 hotel di kota Sumbawa besar Dikutip dari laman Facebook Polres Sumbawa Esti Setio Nugroho Kapolres Sumbawa Menghimbau bagi masyarakat untuk menghindari kemacetan pihak kepolisian menyiapkan rekayaan selalu lintas dan penyekatan Dihimbau agar warga yang tidak atau masyarakat yang tidak melintas di Jalan Samota Bagi yang tidak memiliki tiket Jadi bagi warga yang tidak memiliki tiket Diharapkan tidak melintas di Jalan Samota Dan bagi masyarakat yang memiliki tiket untuk menuju lokasi event Diharapkan untuk menggunakan kendaraan roda 2 Atau menggunakan shuttle bus yang telah disiapkan oleh penitia di Terminal Sumir Payung dan Pelabuhan Badas Jadi teman-teman yang datang pakai mobil atau motor yang dari timur dari baratnya Pulau Sumbawa Atau dari Lombok Bisa parkir kendaraannya di Terminal Sumir Payung Kemudian menggunakan jasa shuttle bus yang telah disiapkan oleh penitia untuk menuju ke lokasi sirkuit roket motor Samota Cukup sampai sini mungkin pembahasan kita Sampai jumpa di update selanjutnya Jangan lupa ibadah serta dukung channel ini Dengan berlangganan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan share ke seluruh dunia agar kita bahagia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton